Selamat pagi, saya Hoyton Maji, sekarang saya sepeda DGST, ingin mempresentasikan tentang jurnal reading, yaitu tentang koalisis teptomi is visible in children with small size or large number of gallstones and in those with persistent symptoms inside medical treatment. Pendahuluan batu-batu atau gallstone bisa disingkat dengan JS, relatif jarang terjadi pada anak-anak. Untuk screening ultrasonografi yang luas dan deteksi gallstone asimptomatik yang lebih baik akan menyebabkan peningkatan dari insiden gallstone. Estimasi prevalensi sulit karena beberapa pasien asimptomatik. Prevalensi gallstone pediatri di Italii itu sekitar 0,13-0,2%, di Jepang 0,13% dan di Belanda sekitar 1,9%. Tidak ada penelitian RCT, randomized control trial, yang membandingkan tata raksana medis dan bedah. Tidak ada perdoman yang jelas terkait indikasi tata raksana medis versus bedah pada anak-anak dengan gallstone. Indikasi dan waktu optimal pemindahan masih belum jelas. Dari tujuan penelitian jurnal ini yaitu menyelidiki karakteristik klinis dan faktor yang mempengaruhi pilihan modalitas pengobatan pada penyakit gallstone pediatrik. Metode. Untuk metodenya yaitu analisa retrospectif di mana raksana medis dengan total 65 pasien dengan usia kurang dari 18 tahun yang terdiagnosa gallstone berdasarkan pencitraan. Dirawat di Rumah Sakit Anak Universitas Nasional Kursan Korea yaitu diambil data Januari 2009 sampai dengan Desember tahun 2017. Untuk evaluasi karakteristik pasien yaitu dari demografi, kecelayaan muncul, faktor resiko gallstone, komorbid, liwayat penggunaan antibiotik, karakteristik batu, dan pendekatan terapetik. Kategori pasien menjadi dua kelompok berdasarkan ukuran batu yaitu kurang dari 5 mm sama lebih dari 5 mm. Tiga kelompok berdasarkan jumlah batu yaitu ada tunggal, beberapa, dan juga multiple yaitu lebih dari 5. Dari metode ini ada indikasi utama dilakukan kolosis tektomi yaitu kolitis teksis yang sintomatik, penyakit obstruksi komplikasi, nyari perut di kuadran kanan atas yang menetap meskipun menerima tata laksana medis lebih dari satu minggu. Di sini pasien dikasih asam urso deoksikolik, UDCA, 8-10 mg per kilogram berat badan perhari, diberikan pada pasien tanpa indikasi untuk kolosis tektomi. Kemudian di follow up setiap 3 bulan dengan pemeriksaan klinis dan juga dilakukan UDSG. Untuk metode penelitian ini yaitu menggunakan uji T yaitu membandingkan variable continue. Kemudian digunakan uji C-square atau fissure yaitu membandingkan variable kategori, di mana nilai P bermakna kurang dari hukuman 0.5 dianggap signifikan. Analisa statistik menggunakan IBM SPS statistik versi 21.0. Dari hasil penelitian karakteristik pasien, yaitu tabel pertama usia dan jenis kelamin dengan distribusi pada pasien dengan total pasien yaitu 65, di mana laki-laki diambil dengan jumlah 33, kemudian perempuan dengan 32, dengan total 65 pasien, di mana untuk rata usia yang paling banyak diambil yaitu 8,5. Untuk gejala faktor resiko dan komorbid, gejala yang disini asimptomatik pada 32 pasien, yaitu sekitar 49,2 persen. Gejala yang muncul meliputi yang paling tertinggi yaitu nyeri perut, diukuti dengan ikterik, kemudian muntah, dan iritabilitas. Tidak ada faktor resiko pada 36 pasien. Faktor resiko menggunakan antibiotik 12,3 persen, OB10,8, penyakit demolitik 9,2. Untuk komorbid, gejala yang bisa tunggal atau kombinasi dari hepatitis, koledocolitiasis, kolesis titis, dan juga pancreatitis. Untuk karakteristik batu-batunya yaitu dibagi dengan jumlah batunya, yaitu apakah kurang dari 5 atau lebih dari 5, setelah itu dengan batu yang apakah dia single, several, atau multiple. Untuk perbandingan dengan kolesis tektomi atau tanpa kolesis tektomi. Di sini dari tabel 4 yaitu bisa dilihat yang bermakna yaitu rata-rata di usianya, signifikan yaitu hasil 0,02, setelah itu dengan gejalanya, itu ada nyeri perut yang paling tertinggi dengan pvelinya 0,000, setelah itu dikuti dengan jaundis, bermakna hasil 0,05, selanjutnya yaitu dari bentuk batunya yaitu multiple 0,001 dan juga dari ukuran batu yaitu kurang dari 5 mm. Untuk diskusi hasil penelitian ini, kolesis tektomi lebih sering dilakukan pada pasien yang lebih tua dengan rata usia 8,5 tahun, tidak ada perbedaan pada jenis kelamin. Anak laki dan perempuan sama, berisiko selama masa kanak-kanak, namun terlihat adanya dominasi wanita selama masa remaja. Studi sebelumnya yaitu peningkatan rata usia yang terdekat ke nusah girlstone dengan rata usia berkisar antara 8,4. Hasil penelitian ini yaitu 55,4% pasien tidak menyusupkan faktor risiko, serupa dengan hasil penelitian sebelumnya. Faktor risiko gastron pediatrik khususnya pada bayi, yaitu ada prematuritas, nutrisi parenteral total, operasi abdominal, dan juga sepsis. Untuk penyakit hemolektik adalah faktor risiko yang paling umum. Hasil penelitian ini yaitu komorbiditas yaitu hepatitis, kolidokulitiasis, kolisis titis, dan pankreatitis gastron. Gejala yang paling sering muncul adalah nyeripuru dengan 49,2% yaitu hasil matematik. Gastron pada orang dewasa tidak menunjukkan gejala pada lebih dari 80%, namun pada anaknya 11-50% tidak menunjukkan gejala. Untuk studi sebelumnya, yaitu 25% datang dengan komplikasi pankreatitis, kolidokulitiasis, atau kolisis titis akut sebagai tanda pertama kolidiasis. USK adalah alat diagnostik yang paling efisien dan nyaman untuk gallstone pediatrik. Botopulos abdomen dan CT scan hanya dapat mendeteksi batu yang terklasifikasi. Biasanya batu kolesterol yang terklasifikasi atau mengandungkan siung bilirubinat. Tata laksana gallstone berdasarkan asimptomatik, simptomatik, dan komplikasi. Dari hasil penyelitian ini, 83,1% menerima UDCA, dengan batu terlarut pada 40,7% pasien dalam waktu 6 bulan. Peneliti menyarankan pemberian UDCA minimal 6 bulan untuk anak dengan gallstone. UDCA berusaha menurutkan saturasi kolesterol, yaitu bilir sebesar 40-60%, dengan menghambat penyerapan usus dan sekresi kolesterol bilir. Untuk kriteria pengobatan UDCA, yaitu gallstone kaya kolesterol dan non-klasifikasi dengan diameter kurang dari 20 mm. Pemberian UDCA ini harus dilanjutkan selama 3 bulan setelah batu terlarut secara komplit, memastikan desintegrasi batu mikroskopik yang mungkin tidak terdireksi secara ultrasonografi. Tidak ada atau minimal perubahan diameter gallstone dalam 6-12 bulan pengobatan UDCA, tanda prognostik yang buruk. Hasil penelitian ini yaitu 27,7 persen pesan menjalani kolosis tektomi, dan semua prosedur dilakukan lebih awal selama perjalanan penyakit ini. Kolosis tektomi adalah standar baku emas saat ini untuk gallstone simptomatik dan komplikasi. Indikasi kolosis tektomi yaitu kololiteasis simptomatik, penyakit obstruksi berkomplikasi, menyeri perut di kuadrin kanan atas, yang menetap meskipun telah mendapat perawatan medis selama 1 minggu. Hasil penelitian ini sebagai pesan pasien menjalani pemberdayaan memiliki jumlah batu multiple dan berukuran kecil dibandingkan dengan batu besar. Batu berukuran kecil dan multiple dapat meningkatkan resiko migrasi batu ke dalam percabangan beliar, sehingga menyebabkan kolodokoliteasis. Kesimpulan desain retrospektif dan ukuran sampel yang kecil merupakan keterbatasan penelitian ini. Studi skala besar lebih lanjut yang harus diperlukan. Batu umper dua simptomatik dapat diubati tanpa pembedahan. Pemberdayaan UDCA dengan follow-up yang ketat direkomendasikan bahkan pada masa simptomatik tanpa komplikasi. Kolosis tektomi dapat dilakukan pada pasien dengan batu ukuran kecil atau besar, dan dengan nyari kurus persisten dan atau ikhterik. Berikut presentasi dari saya. Mohon asupanya dokter, terima kasih. Ya, terima kasih dokter. Mahis, makis dokter. Malis ya dokter, malis ya. Selamat datang dokter Yudha Handaya yang paling ganteng di sini. Selamat pagi. Senyumnya adalah jeneral umum. Jangan mandi dokter Yudha. Masih yang di jalan, ya hati-hati dokter Yudha sambil nyetir ya. Saya lanjutkan dokter Yudha ya. Silahkan sambil nyetir. Jangan sambil pegang-pegang yang lain. Tidak setir aja dokter Yudha. Oke, ini makasih ya tadi. Nanti diharapkan bertanyaan, nanti dokter Yudha memberikan. Belum punya sopir pribadi. Saya kalau boleh daftar, Pak Daftar ini mokin gak konek-konek. Dokter Lawan Suci ya, sebagai trainee juga memberikan komentar ya. Apa pertanyaan ya. Nanti dokter Yudha itu. Jadi, ini kok sekarang ini banyak faktor ya. Batu empedu pada anak-anak kita. Zaman saya dulu toko, residen. Apalagi kok asli, saya hampir gak pernah ketemu. Atau saya lupa ya tentang batu empedu. Ada anak-anak kreditiasis ya. Ini tadi rata-rata umur delapan setengah tahun. Faktor asum kepada usia. Kejala abdu menerapin dan jendis. Dani penyakit hemolitik sebagai faktor siku umum pada anak-anak. Kemudian imaging bisa dipakai, usg jelas kita kalau ada pelitiasis, dewasa maupun anak-anak. Kita Jadi kita dari USG selalu ya, teman-teman semua. Kalau mau memastikan, jadi kalau nanti ketemu, pasien-pasien nyeri perut, terutama kayak seperti sakit emah. Coba di emah berkali-kali, kok tidak sembuh-sembuh. Tolong langsung lakukan aja USG. Itu yang membedakan kita dengan dokter umum nantinya. Dulu karena saya juga pernah, tiap malam terutama, gejalannya itu tengah malam nyeri kayak sakit emah begitu. Berhari-hari, terus minum ubat emah berkali-kali, membaik-membaik-membaik. Terus, tapi kalau besok kadang-kadang kampung, lalu kita USG, saya konsul yang memperkari atau waktu itu diminta USG. Ternyata hasil USG-nya ada batu umperdu 0,3. Sehingga kemudian kami menjalani laparas kopi kole dengan dokter Indro. Waktu itu pas saya training, jadi ketemunya dengan USG. Kemudian kalau kita bisa memori fotopolos hanya pada batu-batu kalsifikasi. Jadi, tidak usah kita pakai fotopolos, karena tidak semua batu mengalami kalsifikasi. Jadi, setiap kali kita ketemu pasien nyeri perut, apalagi nyeri perut, apalagi nyeri perut ke atas, tidak sembuh-sembuh. Tolong kita lakukan USG. Kemudian ini penelitiannya dengan menggunakan osode oksikolik asid. Nah, ini bisa efektif untuk menurunkan saturasi kolesterol, tidak ada itu. Tapi hanya satu diameter batu yang kurang dari 2 mm, dan tiktus-tiktusnya harus yang bagus. Jadi, menggunakan osode oksikolik asimptomatik, memang kulis estektomi. Oke, silakan siapa dulu dari yang mau bertanya, atau dari... Nanti sebelum dokter Yuda sebagai gomnya ya, beri komentar atau pertanyaan. Dokter Lawan Suci dulu, dokter Lawan, yang agak gemuk sekarang, rambutnya agak hitam lagi, silakan. Putih, dok. Masih putih ya? Ya udah tua, baik tinggi. Mas Lawan Suci, kakak saya berarti lebih tua. Silakan, dokter Yuda, saya mengadik kelasnya 3 tahun sih. Ya, silakan dokter Lawan Suci. Terima kasih, dokter. Izin bertanya untuk dokter Mahkis. Kepada gaston usia dewasa kan bisa ditegah untuk mungkin diet atau ulat, makan, dan sebagainya. Pada anak-anak, apakah ada saran atau upaya untuk mencegah terjadinya batu-petu pada anak? Itu dokter, terima kasih. Ya dokter, terima kasih untuk pertanyaannya dokter. Nah, jadi untuk pencegahan batu-petu pada anak-anak. Itu yang pertama yaitu dengan pola makan sehat yang seimbang biasanya dokter. Setelah itu ada beberapa makanan yang memang harus dikonsumsi dengan kadar lemak jenuh yang tinggi. Yaitu seperti makanan, kita menerapkan pola makanan sehat dan seimbang. Yaitu makanan tinggi serat terbanyak konsumsi cairan. Setidaknya yaitu seperti sayuran. Yang pertama itu, yang kedua yaitu untuk konsumsi dari anak-anak itu sendiri untuk mencegah dari kekambuhan. Yaitu dengan menghindari makanan yang berlemak dan juga berkadar lemak jenuh tinggi seperti tadi saya bilang, seperti rendang dan juga dengan yang bergoreng-gorengan. Yang ketiga yaitu mencegah obesitas. Pada anak-anak biasanya pada anak yang dengan obesitas tinggi biasanya lebih sering terjadi kekambuhan. Oleh karenanya pencegahnya bisa mencegah dari obesitas itu sendiri meliputi seperti olahraga. Mungkin seperti itu dokter ada tambahan dokter dari saya, dari dokter sendiri. Mohon izin dokter. Ya, makasih dokter Awan Suci ya. Pertanyaannya jadi gampang banget nih. Wah, kita ini mundilan pertanyaannya. Tapi enggak apa pertanyaan bonus ya. Ini dokter. Nanti kok, ya sambil buka-buka online ya. Ya, pokoknya kalau kita, Jani sebenarnya, setiap kali pada pasien-pasien, walaupun dewasa atau anak, itu setelah pasien pasca kolesistektomi, itu memang kita menurut jurnal, itu enggak ada bedanya ya diet antara pasien pasca dan pre-operasi kolesistektomi. Jadi dia masih bisa diet bebas segala macam apa. Tapi memang pada pasien-pasien sehat pun, itu kan memang harus dikurangi ya. Diet-diet yang banyak mengandung lemak, kolesterol, terutama kalau kita gampangannya ya, santan, gorengan, itu jangan terlalu sering. Dan karena itu biasanya pada kesukaan pada orang-orang tertentu, sehingga pasca paling makan itu juga banyak. Jadi ya sumber penyakit begini adalah memang ada dari sumber makanan. Jadi kalau tadi sarang-sarangnya ya, dikurangi gorengan, santan, ya. Hampir semua sekarang makanan memang digoreng ya. Ya, kalau coba kalau ikut bumi gawati, dikubus, ya. Di rebus, itu kan kita semuanya. Nah, akan jadi ketua aparte ya, ya. Nah, itu. Jadi, itu. Jadi teman-teman adik-adik, terutama residen ini ya. Paling bagus tuh ya, jangan-jangan makan gorengan. Dah, indomie rebus itu. Tiap hari yang udah cocok ya. Mungkin itu yang perlu ditelur. Lalu anak-anak ya, maksud kalian mau nyuruh anak-anak untuk ularaga. Jadi akhirnya kita memberedukasi pada orang tuanya, bahwa anak-anak disuruh main-main aja, suruh untuk aktivitas, dan memberikan makanan pada anaknya untuk tidak banyak atau yang bervariasi. Yang dalam zaman kita dulu ada 4 sehat, 5 sempurna. Itu yang harus kita tonjolkan atau dilakukan sehari-hari untuk variasi sayuran dan sebagainya. Karena sekarang memang banyak orang tua sibuk, sehingga makanan anak-anaknya jadi kurang terkontrol. Ini bedah anak, dokter. Ini bedah anak, yang presentasi ini. Ini dokter. Pantasan, ya, ya, ya. Mulai kapan ada kasus kolilitiasis pada bedah anak, mulai tambah banyak? Untuk kolilitiasis pada bedah anak, sebenarnya jarang dokter, pada anak dok. Jarang ya. Sebulan atau setahun berapa kali di Sarjito? Kalau datanya untuk pastinya belum fix, tahunya dokter, tapi memang kadang ada beberapa yang ada pasien dengan tindakan dokter pada anak-anak dok. Sudah berapa kali ikut? Sudah berapa kali ikut? Operasi kolitis tektomi selama jadi residen? Izin dokter, saya baru R2 dan belum masuk ke bedah dasar anak dokter. Baru ikut sub muter di bedah umum, dokter. Mohon izin dok. Oke, oke, ya. Jadi masih jadi welcome party, ya. Oke, dokter. Sip, dulu dekat dokter Wawan sama aja itu. Oke, oke. Kalau gitu, ya, terima kasih ya pertanyaan dokter Wawan. Terima kasih. Terus yang lain, barengkala dia mau ditanyakan. Oh, ada Prof. Marioto juga. Selamat datang, Prof. Nah, baru tanya-jawab. Ya, berapa, Prof. Izin. Ya, silakan ada lagi dari residen? Ya, baik terima kasih. Saya dari residen atau dari trainee? Ada dokter Imam juga, silakan. Kalau tidak ada, ada lagi, silakan. Kalau mau tanya, sebelum nanti para senior ya, silakan. Ya, izin tanya pada pesan Arief. Dokter Matis mau tanya kalau untuk perbedaan, ada nggak perbedaan operasi kolosis tektomi pada dewasa dan pada anak? Terima kasih. Ya, bagus pertanyaannya. Perbedaan operasi kolosis tektomi pada anak dan dewasa. Ya, kenapa saya ulang pertanyaan ini? Biar sambil dokter Matis mikir menjawab gimana itu ya. Ya, silakan dokter Matis, dijawab. Ya, siap dokter. Kalau izin menjawab dokter, kalau pemberdayaan pada anak dan dewasa, sama dokter dapat dilakukan kolosis tektomi dokter? Tidak ada perbedaan dokter? Tuan izin dok. Ya, oke silakan. Gimana dokter Arief? Karena berarti nggak ada perbedaan teknik maupun jalannya operasi gitu, nggak ada ya berarti tidak ya. Walaupun secara anatomi berarti udah dianggap sama persis gitu dok ya. Diskusi sih, saya lalu fauzan garam Matis. Ya, silakan dokter Matis. Ya, jawab Pak Cah. Jadi dok, jadi memang ada perbedaan dari pergahan anatomisnya dokter. Jadi bisa sama-sama dilakukan kolosis tektomi. Akan tetapi lebih diusahakan jika pada pasien anak, lebih baik menggunakan laparoskopi dokter. Mohon arahan dok. Ya, Dr. Arief, silakan. Oh, ya. Baik dok, terima kasih. Udah gitu aja. Oke, gimana? Kenapa kok kalau pada anak disarankan lebih laparoskopi? Dr. Matis. Siap dokter. Izin karena untuk mortalitas penggunaan dari laparoskopi itu lebih rendah dokter mungkin daripada dilakukan pembedahan kolosis tektomi dokter apalagi pada anak-anak dokter. Setelah itu meminimalisir dari komplikasi setelah tinggalkan itu dokter. Izin untuk belajar lagi dokter. Saya kira sebenarnya sama ya anak pada dewasa ya. Sebenarnya lebih bagus memang. Sekarang kesemua dengan seneng dengan laparoskopi itu ya. Karena secara kosmetik itu lebih baik, penyembuhan lebih cepat. Dan anak-anak mungkin juga sama gitu. Tapi semua ada plus minusnya. Nanti kita tunggu ya. Kalau gitu kita tunggu aja. Nanti kita ada tambahan. Tambahan barangkan dari para senior kita. Mungkin yang dari paling senior dulu Prof. Marioto. Prof. Marioto barangkan ada komentar tentang ini semua Prof. Tentang kolulitiasis pada anak-anak. Silahkan Prof. Terima kasih ya. Memang dulu waktu masih di Sarjito itu umur paling muda yang saya eksplorasi CBD itu umur 14 tahun. Ya tapi kalau sekarang di PKO Bantul itu jarang yang muda-muda ya. Nah saya membatasi. Ya kalau bilirubinya normal paling naik 1 koma ya masih bisa karena inflamasi. Tapi kalau yang sudah bilirubinya di atas 5 ya karena fasilitas pemeriksaannya kurangan untuk mengurangi beban kerja ya saya serahkan dokter agung. Ada beberapa yang saya dari PKO Bantul saya kirim ke dokter agung karena ini perlu pemeriksaan khusus ya. Kalau di PKO Bantul banyak yang sudah ada kolulitiasis ya itu diobati belum pernah ada yang berhasil ya. Tetap harus dioperasi. Jadi memang faktor-faktor itu kalau wanita itu tapi kalau laki-laki juga banyak. Karena saya membatasi umur kemarin sehari operasi tiga saya satunya saya tunda dua hari setelahnya. karena banyaknya kasus-kasus kolulitiasis. Dan saya tidak melakukan laparoskopi karena mata saya enggak cocok. Jadi operasi biasa saja paling setengah jam selesai. Dan pemulihannya cepat hari ketiga pulang ya nanti hari ke sepuluh kontrol langkah jahitannya. Jadi apa yang bisa saya kerjakan saya kerjakan. Kalau misalnya minta laparoskopi ya saya kirim ke dokter Yuda atau ke dokter agung. Kalau ke pantirapai saya hindari karena banyak yang di pantirapai itu BPJS-nya tidak berlaku. beberapa saya kirim ke dokter Yuda. Jadi kasus-kasus kolulitiasis sekarang banyak sekali. Karena hampir di setiap paskes itu ada USG. ya kalau dari USG tidak menentukan kausa obstruksinya kadang-kadang ya saya kirim ke yang pemeriksaannya agak lebih mendetail ya. Saya tidak memaksakannya karena saya sudah umur sehari operasi tiga itu sudah cahapeknya bukan main. Ya kalau yang masih muda-muda sudah teragam. Jadi kalau kalau sudah terbentuk batu empedu itu biasanya tidak bisa hilang. Diobati pakai obat-obat apa-apa yang bisa menghancurkan batu itu sampai saat ini belum berhasil ya. Tetap harus dioperasi. Terima kasih. Matur Nulun biasa. Matur Nulun sangat berharga informasi yang berharga. Saya harus sama kalau diceritani Prof. Marioto pengalaman-pengalaman sejak durasi dan trainee sampai saat ini dan kasus di PKO Mbantu harusnya Prof. Marioto itu bagus-bagus saya ingat masih ada arteri mesenterica superior syndrome kemudian apa torsi vesikophilia sampai sekarang saya belum pernah nemu Torsi vesikophilia dan itu catatannya Prof. Mungkin perlu dicontoh adik-adik semua selalu menyatati kasus-kasusnya didokumentasi dengan baik sehingga selalu dan kalau mencari mau untuk penelitian itu masih data-datanya masih ada. makasih Prof. sering ngirim ke RSA kalau mau ngirim laparaskopi di RSA juga bisa Prof. ini sekalian niklang yang saya kirim ke Pak Agung itu yang belur-belurinya di atas 5 kita MRCP di sini kita kalau kita santeng beli di Gesti Prof. makasih baru musim dalam 1 bulan lebih ini hampir tiap hari kole kadang sehari itu bisa operasi kole 3 2 begitu baru musim oleh litiasis mungkin karena faktor diet saya juga kagetnya anak-anak ternyata juga udah makin banyak rata-rata di umur 8,5 tahun dan bedanya dengan dewasa kalau pada dewasa kurang lebih dari 80% itu asimptomatik tapi kalau pada anak-anak 17-50% itu justru simptomatik sehingga mungkin saran kepada teman-teman bedah anak ini kita lebih sering memakaikan USG untuk penanganan dan untuk operasi laparaskopi dan laparatomi sebenarnya tidak ada bedanya secara kosmetik untuk mortalitas untuk morbiditas itu tidak begitu signifikan pada bedanya semua tergantung pada jam terban dan kebiasaan operator dalam memakai prosedur yang digunakan entah itu laparaskopi atau laparatomi atau non-prof kadang-kadang ada dokter dokter Yuda dulu tadi yang dah sudah di kamar operasi silahkan dokter Yuda mau putus-putus ya masih putus-putus dokter Yuda putus-putus putus-putus terbatas saya coba diinginkan dokter Yuda maaf dokter Yuda gambar dan suaranya putus-putus yang lain semua dokter Raman dengernya sama ya putus-putus ya mungkin putus-putus saya pakai video dulu dokter Yuda putus-putus maaf nganuh sinyalnya itu mungkin ya atau gak dapet sinyal di IBS coba dokter Yuda sambil di nganuh koneksinya dulu mohon maaf dokter Yuda ya mungkin dokter Imam Sofi dulu sambil nunggu dokter Yuda dokter Imam silahkan dokter Imam ada tadi ya ada juga dokter Wahid dokter Agus Barmawi ya ada dokter Agus rupanya mohon maaf dokter dokter Agus saya baru monitor dokter Agus Barmawi silahkan dokter Agus Barmawi ada komentar tentang polilitiasis terutama pada anaknya ya makasih dengar gak ya dengar dok jelas dok ya jadi halo 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 itu ada yang hidup itu siapa ya halo dok Yuda dok nambahin oh ya tadi putus-putus silahkan ya secara patuh fisiologinya kan gak ada bedanya terbentuknya batu jadi kemungkinan jenis batunya juga akan sama pada penelitian yang lain yang pernah saya baca jurnalnya yang jelas tidak bisa mengecil itu pada pengobatan dengan urso deoxiholic acid itu yang batu dengan kalsifikasi itu diekskludkan sedangkan yang kolesterol atau diduga kolesterol itu dilakukan penelitian dengan kriteria soliter dan tidak lebih dari satu sentimeter diameternya itu namun ternyata itu hanya sekitar 10% sampai 15% aja dikatakan pada penelitian itu yang mengalami suatu pengecilan batu itu penelitian selama 6 bulan dan tiap 3 bulan dilakukan USG ulang itu nah terus kemudian kalau yang tidak ya bila ada indikasi dioperasi dioperasi kalau tidak diteruskan tapi tetap minimal pengobatan tetap dalam 6 bulan ini saya sudah mengubati secara konservatif satu dua pilot F-16 itu masih kecil sekali ketemunya juga sebagai silent stone silent stone ketika check up sebagai pilot F-16 itu saya obati saja dan saya wanti-wanti begitu ada gejala memang sebaiknya dioperasi kalau ada timbul gejala serangan aku di atas itu tidak bisa mampir saya bilang gitu sehingga sampai sekarang ini kelihatannya tidak memang tidak ada gejala kemudian yang satunya itu juga orang yang tidak mau dioperasi dan batunya juga kecil ini hanya mengakibatkan salah satunya itu adalah penurunan berat badan mungkin apakah kursus di oksikolik itu menimbulkan rasa tidak makan itu bertambah pada teori yang lain dikatakan dikatakan bahwa bentuknya batu itu terjadi setelah gastrectomy setelah gastrectomy pada pasien-pasien yang dilakukan bariatric surgery atau gastric itu kemungkinan timbulnya goldstone itu lebih tinggi oleh karena kemungkinan saraf-saraf yang mengarah kearah fisica philia atau liver itu juga ikut terpotong sehingga peristaltik daripada si goldblader itu juga menurun sehingga kemungkinan sedimentasi itu akan terbentuk lebih banyak sehingga dikatakan pada pasien-pasien yang mau dilakukan gastrectomy itu bisa dilakukan bersamaan dengan preventive gastrectomy mengenai suatu operasi itu yang membedakan cuma alatnya cuman alatnya dalam bentuk ukurannya itu yang perlu diperhatikan karena anak-anak itu kecil sehingga pembulu-pembulunya juga mungkin duktusnya juga kecil sehingga kalau pakai yang dewasa mungkin lebih traumatis yang perlu juga diperhatikan kita harus selalu mencoba adakah kalau kita mau melakukan suatu laparoskopi pada pasien dengan batuk-embedu itu perlengketan bisakah kita mencoba untuk memperkirakan bahwa fisikafilia atau holocitis solilitiasis itu sudah mengalami perlengketan itu kita mencoba saya selalu mencoba untuk melihat dari luar fisikafilia di perifisikal itu dengan adanya suatu hipoehoik tetapi perifisikal bukan yang intrafisikal perifisikal yang tanpa adanya suatu ekogenesis itu biasanya adalah suatu perlengketan sehingga kalau seperti itu kita sudah bisa memprediksi kemungkinan adanya suatu perlengketan sehingga kita lebih waspada dan mungkin perlu adanya suatu edukasi kepada pasien dan keluarganya bahwa apabila nanti kemungkinan perlengketan itu sulit akan dilakukan suatu open resep perlengketan jadi itu yang perlu diandukan perlu dipertimbangkan karena radiologi hampir tidak pernah dia itu mendeskripsikan tentang perlengketan tapi temuanya ternyata mengalami suatu perlengketan inilah suatu hal yang kita selalu mencoba untuk mencari apakah itu ada suatu perlengketan preoperatif oke itu itu kemuntar saya makasih terima kasih dokter agus tadi mohon malas enggak begitu denger untuk menduga ada perlengketan dengan perlengketan ya dokter satu gimana bukan jadi dari USG yang ada itu kamu perhatikan adanya suatu echogenesite jadi hiper echoi jadi hiper echoi echogenesite kan namanya pemeriksaan ultrasonografi itu kan bacaannya normoechoik hiperechoik hipoechoik kan gitu jadi ada suatu hiper echogenesite di luar fisik epifilia yang tidak ada yang tidak ada akustik sedonya tapi disitu ada suatu hiper echoi tapi tidak ada akustik sedonya diperifisikal itu biasanya adalah suatu perlengketan karena yang lengket itu biasanya kan momentum isinya hanya lemak saja nah itulah yang saya jadikan patokan kemungkinan oh itu kemungkinan disitu ada perlengketan terus kemudian kita mencoba mencocok-cocokkan ketika kita menduga itu kemudian temuan operasinya seperti apa itu yang saya selalu saya lakukan terima kasih terima kasih terima kasih banyak dokter terakhir jadi nambah khasanah kita bahwa ada itu juga mengenai risiko ada perlengketan sehingga memang ada risiko untuk di konversi open menjadi lebih gede yang kemarin kita ada penadapan baca jurnal dari presentasi juga adanya penebalan atau kolesistitis dari USG itu juga nanti akan ada 50% kemungkinan kita konversi open jadi itu untuk edukasi ke pasien supaya nanti kalau kita akan melakukan konversi open keadaan kemungkinannya jadi lebih gede terima kasih dokter Agus mungkin dari dokter Yuda mau ada tambahan silahkan ya tambahan sama semua sedikit aja sama dengan disampaikan di Peragus jadi yang pertama saya tanyakan ini tipe batu kita tahu batu pigment sama kolesterol ini biasanya pada anak-anak itu yang mana karena dia karena hemolitik mestinya pigmented stone-nya apakah ini penyebabnya lebih banyak di sana dibanding dewasa mungkin kolesterol atau mik yang kata injeksi mungkin bisa diselaskan presentan terus yang kedua predictor predictor kesulitan itu banyak untuk dilakukan mungkin ada yang rasio limfosit dan sebagainya tapi saya pernah membuat pemisahan nanti mungkin bisa dibaca tentang addition apa namanya grading dari addition terhadap tingkat conversion itu sudah pernah saya tulis nanti linknya saya kasih jadi bisa dibaca salah satu kalau ketemu di interoperatif lengket-lengket hebat itu berapa persen terjadi conversion itu bisa salah satunya seperti itu lain-lainnya mungkin sama dengan yang disampaikan saya menurut pendapat apakah ini dicantumkan rentang usia rentang usianya berapa jadi penelitian ini yang dimaksud anak itu berapa terus ada rentang usia terbanyak dimana misalnya apakah dibahas 10 tahun 5 tahun atau 15 tahun atau anak itu sebelum menikah itu yang perlu kita tanyakan terus yang kedua tipe batunya tadi pigment apa apa itu apakah disebutkan enggak disini karena berkaitan penyebabnya terima kasih dokter Agung terima kasih dokter Yuda suaranya sudah jelas sekali sekarang mari silakan mas tadi untuk memberikan tanggapan pertanyaan dari dokter Yuda tentang batu dari hemolitik kemungkinan besar adalah pigmatic stone untuk tolong dijelaskan kenapa bisa terjadi demikian dan berapa usia anak dalam penelitian ini kalau ratanya 8,5 tahun pada pasien penelitian ini nah ini kalau yang dikriteria usia anak pada pasien-pasien batu pedu penelitian ini berapa silahkan dokter yang presentar siap dokter terima kasih untuk pertanyaannya dokter untuk jawaban pertama yang paling banyak batunya dari dari anak-anak yaitu pigment goldstone dokter mungkin menjawab pigment goldstone daripada dari yang kolesterol tadi dokter nah setelah itu untuk usia usia yang dari penelitian ini itu terbanyak yaitu usia 6 sampai dengan 12 tahun dokter sesuai dengan jurnal ini dengan rata usia yaitu 8,5 tahun dokter nah dimana disini di penelitiannya paling banyak 6 sampai 12 tahun laki-lakinya 13 dan perempuannya 13 dengan total semua penelitian itu dengan jumlah 65 pasien dokter yang diambil untuk oke oke terima kasih oke terima kasih untuk itu ada ada diskusinya enggak kenapa banyak 6 sampai 12 dibanding yang lebih dari 13 apakah misalnya hemolitik hemolitik itu terjadi sedimentasinya kira-kira berapa tahun dari itu atau bagaimana izin dok ngabunden tadi bertanyaannya maaf sinyalnya oke oke sinyal saya jelek ya dibilang jelas dokter Yuda kami persilahkan lagi dokter Yuda halo oke dokter Yuda hilang lagi ya sinyalnya ya tadi tentang usia tadi 6 sampai 12 dibanding setelah 13 bedanya dimana ya nanti kita lanjut lagi lagi aja masih dokter Yuda masih dokter Mojiz apa ada komentar sedikit tambahan waktu dokter Imam dan dokter Wakit ya dokter Wakit enggak ada oke kalau enggak ada mungkin karena waktu ini sudah 45 menit lebih dari yang sudah kita rencanakan mungkin kita akhiri aja untuk diskusi tentang kolitiasis memang ini sebenarnya sangat menarik karena kasus kole ini meningkat tajam ya dulu kita hanya kasus banyak APP sekarang APP dan kole itu saling berkejaran untuk insidensinya pada kasus-kasus bedah terutama besar bedah digestif terima kasih dokter Mojiz ini sekarang presentan selanjutnya kami persilahkan silahkan presentan selanjutnya sudah siap belum siap terima kasih dokter selanjutnya mas Fauzan dokter terima kasih silahkan mas Fauzan silahkan dokter Fauzan presentasi dokter Fauzan ajakan presentasi dari dokter Fauzan Kurniawan ini juga sama yang menarik juga kolitiasis yaitu conceptive factors clinical manifestation dan managementnya oke kami persilahkan ya sambil tunggu dokter Fauzan ya terfalzanda siap belum ya disini dokter apakah sudah terlihat dokter belum ini masih pada presentasinya si mas Fauzan tadi nah oke sekarang sudah terlihat sampai metode silahkan dokter Fauzan waktunya dokter semalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh manajin dokter izin untuk presentasikan tentang reading tentang kolitiasis faktor penyebabnya manifestasi klinis dan manajemennya dokter ini untuk abstraknya dokter untuk backgroundnya jadi untuk latar belakangnya jadi kolitiasis merupakan penyakit penan dari gas intestinal yang paling sering dijumpai yang paling umum dan terima kasih itu sekitar 2-29% paling banyak terjadi karena dietary habits atau pola makannya kemudian pola gaya hidup yang berubah misalnya karena diet yang makanan cepat saji yang berlemak seperti yang tadi sudah dijelaskan di presentasi sebelumnya nah pada jurnal ini dia tujuannya adalah untuk mengevaluasi tentang faktor-faktor demografis faktor etiologis kemudian manifestasi klinis dari pembedahan kolitiasis baik itu manajemennya maupun komplikasi posopnya kemudian mengevaluasi temuan histopatologis dari pos psikole ditiasisnya atau pos kolesistectomy operatifnya kemudian untuk metodenya ini dilakukan pengambilan data dari 92 pasien yang diambil dari bulan Oktober 2016 sampai dengan Oktober 2018 semua pasien berusia di atas 18 tahun yang dengan klinis dengan atau tanpa jondis yang terdiagnosi secara WSG dengan diagnosis kolitiasis dengan kolitiasis 62 pasien adalah perempuan dan 30 pasien laki-laki laut demografisnya antara lain ada usia jenis bamin BMI kemudian faktor makanannya kemudian faktor klinisnya ada nyari dispepsia mual dan muntah demam serta jondis kemudian tujuannya tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya dokter izin melanjutkan kemudian untuk pengambilan datanya kita mengambil beberapa sampel lab seperti darah rutin kemudian mengambil liver function SGTS GPT kemudian GDS kemudian kita mengambil imaging juga misalnya dari WSG maupun MRCP kemudian bisa juga mengambil dari ERCP juga kemudian dilakukan surgical dilakukan tindakan operatif dan specimennya itu diperiksa melalui PA post operatif complication yang juga kita juga pada jurnal ini dinilai yaitu dari ilonya atau infeksi operasi atau mungkin kebocoran dari bile kemudian komplikasi komplikasi ataupun risiko yang ditemui setelah post operasi dari yang laporoskopi maupun yang open colisistectomy nya terus pada penelitian ini dia menggunakan visual exact text dengan p-value kurang dari 0,05 yang dikatakan sebagai data yang signifikan untuk hasilnya dari faktor demografis dari usia itu usia kelompok lebih dari 30 sampai 50 tahun itu secara 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 dia lebih sering lebih banyak ditemui daripada yang kelompok sebelumnya yang kelompok di bawahnya kemudian untuk jenis kelamin dari data demografisnya 62 pasien perempuan tadi 30 pasien laki-laki dan kolitiasis itu lebih sering ditemui pada perempuan di usia 4 dan 50-an tahun kemudian dari bandimas indeks kalau dari penelitian ini di jurnal ini BMI itu dia tidak signifikan mempengaruhi kolitiasis cuman ditemui pada jurnal ini dia ada 54 pasien yang mempunyai BMI-nya lebih dari 25 dan 41% atau kurang dari 41% pasien dengan BMI yang normal jadi lebih dari 50% pada penelitian ini dia BMI-nya sindrom overrease dan obese kemudian untuk faktor makanan pada penelitian ini dia tidak signifikan tapi 52 pasien dia mengkonsumsi diet yang campuran dan 40% murni vegetarian kemudian untuk faktor klinis nah disini yang bisa tampak untuk yang berjala-jala klinisnya disini tampak bahwa nyeri itu adalah keluhan utama yang paling sering muncul atau paling sering dialami oleh semua pasien pada penelitian ini kemudian diikuti dengan demam yang muncul pada 19 pasien dengan 4 pasien yang ada polisis-lisis akutnya dan 2 pasien pada MPMA gelbladder kemudian kemudian ikterik atau jalan juga ditemukan pada 16 pasien jadi disini yang paling dominan muncul adalah di seluruh sampelnya yaitu 92 pasien atau 92 sampel itu ditemukan adalah abdominal pain atau nyeri perut kemudian untuk hasil dari manajemen operatifnya semua pasien 92 sampel tadi itu dilakukan surgery cuman 71 pasien itu dilakukan laparoskopik 19 pasien yang dengan open kolisis tectomy kemudian 2 pasien itu laparoskopi untuk kolisis tostomy pada MPMA gelbladder nah untuk perbandingannya antara laparoskopik dan open kolisis tectomy itu kalau kita lihat disini cenderung untuk yang laparoskopi dia lebih apa ya lebih baik komplikasinya lebih baik lebih sedikit komplikasinya dibanding yang open kolisis tectomy bisa kita lihat dari ilonya dari dilihat ilonya itu muncul di 8 pasien secara keseluruhan cuman pada laparoskopi dia hanya 3 pasien lebih sedikit dari yang open yang dia 5 pasien bocoran bal di laparoskopi dia tidak ada sedangkan pada open kolisis tectomy dia ada 3 pasien walaupun dia minor dan bisa sembuh secara spontan untuk demampos operatifnya pada laparoskopi dia 7 pasien sedangkan pada open kolisis tectomy 9 pasien kemudian untuk hasilnya dari histopatologi ini dikerjakan pada 90 pasien pada penelitian ini didapatkan hampir keseluruhan dia mendapatkan ditemukan kolisis titis yang kronis 12 orang yang ada kolisis titis akut dan 5 orang yang mempunyai karsinoma gallbladder 2 orang dengan santobranum latos kolisis titis dan 1 sampel yang ada kolesterolosis of gallbladder kemudian untuk diskusinya kolisis seperti yang tadi di background atau di pendahuluan atau latar belakang ditemukan salah satu penyakit yang paling sering yang bisa menyebabkan morbiditas pada abdomen untuk rata-rata usia pada penelitian ini itu di usia 45 tahun dan hasil ini secara hasil ini sesuai atau konsisten dengan penelitian sebelumnya oleh Muta Laisami pada tahun 2018 dengan rata-rata usia di usia 43 tahun kemudian kolesterolosis yang paling banyak ditemui pada perempuan di usia 4 atau 50-an tahun atau dekade 4 ke 5 pada penelitian ini dan ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yaitu Bati pada tahun 2016 kemudian penelitian ini juga melihat atau menemukan bahwa perempuan itu pada pasien ini dia perempuan cenderung lebih banyak dan ada hubungannya antara ada kaitannya antara estrogen dengan kejadian penyakit batu kedua kemudian untuk selanjutnya adalah pada penelitian ini perbedaan dari BMI itu tidak terlalu signifikan dari penelitian sebelumnya itu peningkatan BMI itu maaf tolong itu yang suara ketawa di belakang tolong diperingatkan biar tidak jadi peningkatan BMI itu dia berhubungan secara independen dengan peningkatan risiko dari batu empedu terus kemudian pada penelitian sebelumnya juga yang dari Huisun et al pada tahun 2009 penyebab dia melihat hubungan antara hubungan jenis kelamin yang spesifik dengan kejadian obes dan kejadian galson dan dilihat disini juga untuk BMI itu dia bisa meningkatkan dari galsonnya kemudian pada penelitian ini yang pada saat ini faktor dietary itu dia berhubungan tapi dia tidak signifikan pada penelitian ini dan ini pun juga ditemukan pada penelitian sebelumnya pada penelitiannya Saban Zadeh pada tahun 2017 bahwa tidak ada signifikan hubungan yang signifikan antara klinis galson dengan dietary kemudian seperti yang tadi sudah kita sudah ditemukan di penelitian ini seluruh pasien atau seluruh sampel di 92 sampel itu memiliki keluhan nyeri dan ditemukan juga pada penelitian-penelitian sebelumnya pada yang sudah dilakukan pada tahun 2016 dan 2017 jadi dari 2016 sampai yang penelitian yang sekarang ini itu memang nyeri abdomen itu yang paling utama atau paling sering dijumpai pada kasus galson disease kemudian dispepsia juga ditemukan pada 66% pasien pada penelitian ini dan serupa dengan penelitian sebelumnya pada lokes atau pada tahun 2017 jaundis juga tampak pada 17% pasien dan demam juga tampak pada 20% pasien dan kejadian ini dia lebih muncul lebih banyak dibandingkan penelitian sebelumnya kemudian post operatif complication pada komplikasi post operatifnya dia kita temukan tadi bahwa post operatif komplikasinya ada ilo kemudian ada demam kemudian dan memang kejadiannya itu untuk yang laparoskop dia lebih sedikit dibandingkan yang open colitis tectomy kemudian untuk isopatological findingnya paling banyak yang colitis koronis tadi dan untuk kesimpulannya colitis adalah penyakit yang sering dijumpai pada perencanaan ini sering dijumpai pada usia di dekade 4 dan 5 yang memiliki klinis utama yaitu adalah nyeri abdomen dan dyspepsia batom pedu yang multiple itu juga sering dijumpai pada kasus-kasus operatif dengan laparoskopi kolesistectomy dan laparoskopi kolesistectomy itu memberikan terapi atau manajemen yang terbaik dibandingkan tindakan yang lainnya walaupun ada juga yang dari laparoskopi itu bisa dikonversi open kolesistectomy juga jika ada ada penyulitnya atau ada pemberatnya dan pada laparoskopi kolesistectomy dia mempunyai komplikasi yang lebih rendah sekian dokter untuk presentasi dari saya mohon asupan terima kasih dokter ya terima kasih dokter Fauzan Kurniawan ya ya dokter tadi di ruangan banyak yang jadi ini ini banyak hal yang menarik dari presentasinya ini presentasi tentang tujuannya untuk evaluasi faktor otologi manajemen dan teman post-operasi bahwa ternyata yang menurut selesai penelitian ada perbandingan pasien perempuan dan laki-laki adalah 2 banding 1 faktor-faktor yang paling banyak ini ada 100% semuanya punya gejala sehingga boleh dilakukan operasi kolesistectomy dengan dispepsia sebagai gejala banyak kedua umur rata-rata pada penantin adalah 45 tahun dan disebutkan ini yang juga cukup menarik dari BMI tidak signifikan pada perbedaannya BMI yang overweight dan weight tetapi penelitian di tempat lain di India tidak salah jadi ada ternyata ada signifikan antara yang obese pada wanita wanita yang obesitas dibanding dengan pasien-pasien obesitas pada laki-laki tetap ini ternyata pasien-pasien vegetarian juga bisa kena kolilithiasis kira ini hanya pasien-pasien yang makan daging saja yang bisa kena kolilithiasis dari dokter Fauzan pasien vegetarian ada 40 pasien yang kolilithiasis juga ini dokter Artanto ini bisa resiko yang walaupun kolilithiasis vegetarian tapi juga bisa terkena kolilithiasis dan hasil dari PA ternyata yang ada 5% dari yang pasien poskolesistectomy mengalami atau ditemukan jandah karsinoma pada goldbladder dan terakhir ini tentang conversion rate nya untuk open nanti konversi open pada kolilithiasis ternyata 6,57% atau sekitar 6,5% nah ini yang saya tadi jadi pertanyaan ternyata baliknya lebih tinggi pada pasien pasien yang akan open kolilithiasis tektomi dibanding yang laparaskopi kolilithiasis tektomi ini kira-kira kenapa ini dan ada juga satu lagi tadi ada laparaskopi kolilithiasis tostomi ada dua pasien yang tadi dilakukan laparaskopi kolilithiasis tostomi mungkin bisa diterangkan kenapa dilakukan laparaskopi kolilithiasis tostomi pada pasien ada dua orang ini ada alasan khusus tidak dilakukan kolilithiasis tektomi tapi kolilithiasis tostomi nanti sebelum tanya-tanya jawab dari teman-teman dan para senior silahkan dokter terima kasih untuk yang pasien tadi yang dua pasien dilakukan laparaskopi kolilithiasis tostomi itu pasien-pasien dengan kondisi klinis yang ada MPMA girlbladernya dokter jadi mungkin karena dia mau mengeluarkan produk MPMA atau produk pusnya dokter jadi dilakukan laparaskopi kolilithiasis tostomi dokter oke ya terima kasih kalau ada abscess itu bedanya abscess sama MPMA kalau abscess itu di kumpulan pus di tempat yang tidak ada kavitas sebelumnya kalau MPMA adalah kumpulan pus ada di tempat yang sudah punya kavitas misalnya MPMA torak MPMA dollbladder jadi karena MPMA maka yang dilakukan tidak langsung di kolilithistektomi tapi kalau selalu ada abscess penanganan pertama abscess apa adalah definitifnya terenase drenase jadi makanya ini dilakukan drenase adalah karena untuk drenase pada pasien MPMA golbladder untuk alasannya seperti itu oke terima kasih ada pertanyaan dulu dari teman-teman presiden atau trainee silahkan nanti sebelum para senior memberikan tanggapan silahkan di harapan trainee memberikan pertanyaan atau presiden atau chiefnya silahkan monggo ada tidak ada ya ya dokter oke kalau tidak ada ya mungkin Dekter Agus Barmawi dulu Dekter Agus Barmawi tadi ada komentar atau pertanyaan Dekter Agus oke makasih jadi benar-benarnya itu tentang terbentuknya batu itu kita belum tahu 100% karena memang kalau mengikuti hukum-hukum epidemiologis dari terbentuknya batu kan 40 female fertile kan gitu namun ternyata kenyataannya itu pada pasien-pasien yang kurus anaknya sedikit kemudian umurnya sekitar 40-50 tahun itu juga dia terkena batu empedu atau menderita batu empedu jadi saya kadang itu memang ya akhirnya kok saya tidak sesuai dengan yang saya search di google ya dok itu jadi tidak masuk kriteria orang yang kemungkinan terkena batu empedu nah disitulah saya mungkin berpikir memang kita tidak tahu 100% tentang metabolisme terbentuknya batu empedu itu artinya bahwa kemungkinan saya menduga bahwa tiap orang itu ibaratnya sebuah pabrik yang masing-masing pabrik itu mempunyai spesifikasi sendiri sehingga orang itu walaupun namanya sama kriterinya sama yang satu terbentuk yang satu tidak terbentuk itulah merupakan suatu tantangan di dalam suatu mungkin penelitian kalau pelayanan mungkin akan sama saja itu poinnya kemudian yang juga perlu diperhatikan itu adalah memang tren sekarang itu berubah secara sosial jenis penyakit yang terjadi di masyarakat zaman saya kecil atau promari atau wangku muda itu penyakit yang sangat orang yang sanitasinya kurang bagus seperti cacing diare muntabir itu adalah hal yang banyak tipes itu adalah banyak sekali tapi sekarang sudah bergeser penyakit itu ke arah penyakit-penyakit yang sifatnya metabolik seperti ini sehingga tetap diperlukan suatu edukasi kepada pasien untuk setiap gejala di ulu hati yang ada suatu nyeri lebih baik apabila diterapi dalam waktu satu minggu tidak membaik yang harus dilakukan pemeriksaan USG untuk men-screening kemungkinan adanya bantu itu poin yang harus kita berikan kepada mungkin koas kepada dokter umum yang kita mungkin tahu di rumah sakit supaya insidensi si batuk empeduk itu terdeteksi lebih cepat dan tidak komplikasi sehingga dalam penanganannya bisa menurunkan morbiditas maupun mortalitasnya berdasarkan temuan-temuan yang mungkin belum diteliti dengan baik tetap diet itu menurut saya adalah merupakan satu faktor yang mempunyai andil yang cukup besar di dalam pembentukan batuk empeduk jadi perkiraan itu gampang diucapkan namun akan sulit untuk diteliti karena kalau kita meliti tentang diet itu artinya bahwa kita akan mengikuti orang yang belum terbentuk batuk empeduk kemudian ditrial satunya yang dengan diet yang kemungkinan mengandung risiko terjadinya suatu batuk empeduk dibisahkan antar laki dan perempuan diikuti tapi mungkin penelitian itu adalah tidak etis sehingga mungkin akan ditolak kalau dirajukan ke ethical clearance jadi kita hanya memperkirakan kalau melakukan suatu penelitian ya kita mencari kemungkinan-kemungkinan paling banyak yang dimakan oleh pasien itu setiap setiap harinya dalam bentuk questionnaire yang kemudian dilakukan suatu klarifikasi atau mungkin penentuan apakah questionnaire-k questionnaire itu bisa mempunyai suatu nilai ketepatan di dalam menentukan kemungkinan terbentuknya suatu batuk empeduk itu kalau melacak tentang diet itu dalam penelitian ini mungkin dikatakan bahwa adanya nyeri ulu hati itu cenderung lebih besar terbentuknya atau adanya suatu batuk empeduk hanya mungkin berapa persen kemungkinannya itu dengan ratio apakah dilakukan pada penelitian itu berapa kali lipat orang yang menderita nyeri di ulu hati akan kemungkinan katakanlah 80-90% menderita batuk empeduk itu mungkin saya bertanya saja makasih terima kasih dokter Agus Barmawi terima kasih masukan-masukannya ada komentar dari Falzian tadi ada beberapa pertanyaan dari dokter Agus Barmawi ini persilahkan ya dokter Falzian tadi tanya apa dari ada enggak tadi nyeri nyeri abdomen kemudian nyeri ulu hati ternyata setelah di USG ada berapa persen yang ternyata terbukti oleh Bati pernah baca tentang hal tersebut kalau di jurnal ini dokter memang untuk yang kasus-kasus kole litiasis atau kasus-kasus yang di dari seluruh sampel juga semuanya mengeluhkan untuk mengeluhkan nyeri abdomen dokter sehingga nyeri abdomen itu salah satu mungkin bisa dibilang yang khas pada kasus gallbladder penyakit gallbladder tetap harus kita evaluasi lagi nyerinya itu seperti apa dan lokasinya juga di mana dokter oke oke hanya itu ya kemudian perlu kita penelitian ada nyeri ulu hati kalau kita usg ada berapa persen yang ketemu ternyata dia batu berdua atau kemudian berarti sisanya saya akan hanya karena memang benar 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 gastritis atau dispepsia saja oke ada yang lain lagi karena waktu udah 9.4 dokter wakit barangkul ada komentar dokter wakit dari res klaten yang sedang poli atau operasi dari yang lain residen koas tidak ada lagi waktu ini kalau tidak ada terima kasih dokter agus barmawi karena waktu sudah 9.00 sampai 9.4 kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini semuanya tentang kolilithiasis dan ini kasus-kasus makin meningkat diharapkan adik-adik residen potre ini itu lebih mempelajari tentang kolilithiasis dan penanganan kolilithiasis dengan lebih baik itu kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini terima kasih sekali semoga ketemu lagi di acara ini selamat pagi kita tutup acara pada pagi hari ini dengan semuanya sama-sama terima kasih terima kasih selamat menikmati